Kita beralih ke informasi lain. Di Kulonprogo, badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kulonprogo telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Wilayah rawan kekeringan di Kulonprogo saat ini mencapai 8 kecamatan. Dua bulan terakhir, 27 desa yang tersebar di empat kecamatan alami krisis air bersih. Salah satunya di desa Giripurwo, Girimulyo. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih, warga hanya bergantung pada bantuan dropping air. Air itu langka di sini. Lebih lebih kalau musim kemarau ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Terus biasanya kalau airnya dari mana Pak? Kalau masa penghujan atau rendeng itu dari di bawah Pasar Yungrangan. Tapi kalau sudah kemarau ini tidak mengalir lewat pelempem itu. Badan penanggulangan bencana daerah Kulonprogo telah menetapkan status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Kulonprogo mulai 28 Agustus sampai 28 Oktober mendatang. Untuk wilayah-wilayah yang rawan kekeringan saat ini sudah merambah ke delapan kecamatan. Tapi yang terparah ada di empat kecamatan. Empat kecamatan itu ada di perbukitan menoreh. Nah, kalau ini keadanya meningkat lagi nanti akan beda lagi strateginya. Kalau untuk armada yang disiagakan? Nah, kalau armada yang disiagakan, kalau sementara ini untuk operasional secara real, ini masih memakai armada Dinsos. Status siaga darurat kekeringan ditetapkan berdasarkan pertimbangan luasan daerah yang terdampak kekeringan dan perakhiran cuaca dari BMKG. Jika luasan wilayah yang terdampak kekeringan terus meluas dan anggaran dropping air bersih tak lagi mencukupi, status siaga darurat kekeringan akan dinaikkan menjadi tanggap darurat kekeringan. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.